Jangan sembarangan, jangan amat tiran, gitu loh. Karena tetap, klub-klub yang main sekarang di Piala Menpora, itu levelnya top tier, level satu di kompetisi sepak bola negeri ini. Jadi jangan gitu-gitu amat, gitu loh. Kalau soal kostum aja kita masih belepotan, soal MCM masih belepotan, match coordination meeting masih belepotan, masih ada yang bolong, gitu loh. Ini gimana mau ngomongin Piala Dunia? Halo, apa kabar? Squad Gocek Bung Toel. Kita kembali lagi, dan saya pakai rompi, lalu ada tiang, tapi bukan gawang. Ini juga bukan rompi, penjaga wang. Loh kok Bung Toel, Gocek Bung Toel mau ngomongin itu? Sebentar, saya lepas dulu. Karena nggak enak ternyata pakai rompi. Nah, taruh sini. Nah, kenapa sih saya bicara isu tentang rompi? Karena semalam, pertandingan Madura United lawan PSS Lehmann, penjaga wang Madura United, Emrido, sempat menggunakan rompi. rompi, karena jersey Emrido warna hijau, itu sama dengan kostum atau jersey dari lawannya, yaitu PSS Lehmann yang juga warna hijau. Ini kelihatan sepele, ini kelihatan remeh teme, tapi sebetulnya ini tentang aturan pertandingan, tentang administrasi pertandingan, tentang regulasi. Jadi, ini hal yang sangat dasar, hal yang sangat prinsip. Jadi, ini nggak remeh teme. Nah, makanya Gocek Bung Toel mau ngomongin soal ini. Karena jujur waktu lihatnya miris, geli, menyedihkan, dan memalukan. Nah, kenapa alasannya hal-hal seperti itu menjadi sangat miris, memalukan, menyedihkan. Yang pertama gini, turnamen promusim piala main porak, ini bukan turnamen tarkam, atau fun football, atau komunitas apapun yang main bola, yang kalau kostumnya bentrok, ya pakai rompi. Gitu kan, atau lebih sadis lagi, kalau yang di lapangan-lapangan, dimanapun, di perkampungan, ketika kebobolan satu gol, salah satu lawan buka bajunya, sehingga nggak pakai baju. Itu ya terjadi dalam situasi sepak bola masyarakat, tapi ini kan sepak bola resmi. Tajuknya, labelnya piala main porak. Di belakangnya ada operator, namanya PT Liga Indonesia Baru, LIB. Ada PSSI. Karena apa? Karena yang main kan klub-klub membernya PSSI, anggotanya PSSI. Liga satu pula, klub Liga satu. Nah, klub Liga satu ini dalam strata sepak bola Indonesia, strata kompetisi Indonesia kan klub profesional. Top tier gitu loh. Dan kemarin, itu disiarkan langsung. Dilihat oleh semua penggemar bola, publik bola, kan jadi nggak lucu. Kenapa nggak lucu? Karena begini. Hal itu, MRIDO yang kelasnya menjaga uang tim nasional pakai rompi itu bisa tidak terjadi harusnya. Kenapa? Karena aturan pertandingan yang benar, sehari sebelum pertandingan ada yang namanya MCM. Match Coordination Meeting, itu H-1. Di sana yang mimpin adalah match commissioner, atau bahasa Indonesia pengawas pertandingan. Dia yang mimpin pertemuan itu, ada dua tim dan semua perangkat pertandingan hadir. Dan termasuk menentukan jersey yang akan dipakai oleh kedua tim saat besok bertanding. Termasuk jersey punya galang. Termasuk jersey referee supaya nggak bentrok. Supaya ada kontras. Nah, kemarin, entah apa yang terjadi, sehingga di MCM kok dibiarkan MRIDO yang pakai hijau, itu sama dengan jersey-nya PSS Lehmann yang hijau. Nah, ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Ini yang menurut saya amat iran. Aturan kan jelas-jelas. Ada pengatur tentang itu. Bicara tentang itu. Artinya bukan hal yang baru, gitu. Ini pekerjaan yang standar, basic, prinsip, gitu. Nah, ini yang menyedihkan. Jadi, poin saya itu di situ. Di balik MRIDO yang menjaga uang nasional pakai rompi. Sedih, kan? Ini bicara tentang klub profesional lagi tadi. Nggak ada kostum pengganti lain dan mendadak di hari hak pertandingan. Ini juga nggak lucu menurut saya, gitu. Jadi, ada pertanyaan besar tentang amatirnya. Bagaimana pampel bekerja yang artinya apa? Ada PT LIB, operator di belakangnya. Ini yang menyedihkan buat saya, gitu loh. Ini hal dasar, hal prinsip. Ini yang main klub 31 anggota PSSI. Ini yang kemudian kenapa saya tergelitik untuk bicara itu. Karena kalau hal yang sifatnya fondasi, seolah-olah remeh teme oleh publik yang nggak paham aturan, kita mau bicara lebih tinggi, gimana? Administrasi pertandingan aja semerawat, belepotan, amatiran, gimana kita mengomongin yang lebih tinggi? Sementara klub kan di satu sisi bicara tentang klub lisensing profesional. Klub lisensing sebagai aturan, sebagai syarat untuk jadi klub profesional. Tapi, jersey menjaga uang, kelabahkan, pakai rompi di hari hak. Ini menyedihkan. Jadi, makin komplek, tuh. MCM, Match Coordination Meeting yang kita pertanyakan, PANPAL bagaimana bekerja amatiran, belepotan, LIB operator ngawasinnya gimana, sehingga kecolongan pertandingan kayak begitu, siaran langsung pula. Kasian loh, Emrido. Laku sepak bola, aktor sepak bola di lapangan, levelnya penjaga uang nasional, pakai rompi pula. sempat pakai rompi. Nah, kayak gini. Keliatannya sepele pada enggak. Karena itu semua bisa tidak terjadi kalau MCM-nya bener. Teliti, detil, cermat, enggak amatiran, enggak belepotan. Ini yang kemudian saya merasa saya harus ngomong. Karena bukan soal rompinya. Soal aturan sebelumnya, soal administrasi pertandingan sebelumnya yang kita pertanyaakan. Ini loh. Dan tajuknya kan, turnamen pramusim ini kan, Piala Menpora. Katanya puasa satu tahun, kangen, rindu sepak bola, saat disodorin sepak bola, kita bukan harus sekedar menyambut gembira. Tapi kita perlakukan sepak bolanya dengan benar. Kita jalani sepak bolanya dengan benar. Jangan sembarangan. Jangan amatiran. Karena tetap klub-klub yang main sekarang, di Piala Menpora, itu levelnya top tier. Level satu di kompetisi sepak bola negeri ini. Jadi jangan gitu-gitu amat. Kalau soal kostum aja kita masih belepotan, soal MCM masih belepotan, match coordination meeting masih belepotan, masih ada yang bolong, ini gimana mau ngomongin Piala Dunia. Jadi kan kadang, antara omongan di grup-grup, di udara ini soal sepak bola dengan kenyataan, ekstrim gitu loh. Nah itulah mungkin gemesnya, gergetannya saya, Gocek Bung Toel. Sekali lagi tetap ingetin, jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Dan simak terus, Gocek Bung Toel. Gocek Bung Toel.